Intro Sekretaris Daerah Aceh Takwallah memantau pelaksanaan salah satu tahapan seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pertama Eselon II di lingkungan pemerintah Aceh yang digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Kamis 18 Februari 2021. Pelaksanaan tahapan seleksi tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ikut mendampingi sekda dalam pemantauan tersebut Sekretaris Panitia Seleksi Makmur Ibrahim, Kepala BPSDM Aceh Syaridin, dan Kepala Inspektorat Aceh Zulkifli. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Aceh membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama Eselon II di lingkungan pemerintah Aceh. Hal itu berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Nomor Peng Garing Pansel Garing 01 Garing 1 Romawi Garing 2021, yang dikeluarkan pada Kamis 28 Januari 2021. Sekretaris Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Makmur Ibrahim, menyebutkan tahapan seleksi tersebut diikuti oleh 145 orang peserta. Mereka merupakan peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi. Para peserta tersebut bersaing mengikuti seleksi kompetensi untuk meraih 15 jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II, yang saat ini masih kosong. Makmur menjelaskan, tahapan seleksi yang tengah diikuti peserta tersebut adalah tahapan penulisan makalah atau in basket. Penulisan makalah tersebut merupakan tahapan seleksi yang ketiga, setelah sebelumnya melalui tahapan administrasi dan tes psikometri. Tahap selanjutnya, peserta akan mengikuti leaderless group discussion, yaitu metode diskusi tanpa pemimpin, kata Makmur. Kemudian, peserta juga akan mengikuti tahap seleksi yang terakhir, yaitu tahap wawancara. Tahapan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan presentasi makalah. Lebih lanjut, Makmur menambahkan bahwa pengumuman seleksi tersebut ditargetkan akan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2021. Tes SLN II untuk pemerintah Aceh atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 15 jabatan. 15 jabatan ada Kepala Dinas, Kepala Badan, Wadir, Pemah Sakit, dan Biru di SEDA Aceh. Peserta yang mendaftar, yang kita buka mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari, mendaftar 147 orang. Jadi, dari 147 orang hasil seksi administrasi. Sebelumnya, semua yang mendaftar, 175 orang. Tetapi, yang hadir, mulai kemarin kita lakukan piskometri untuk mencari potensi dan kompetensi yang bernakutan, itu hanya hadir 145. Jadi, dua orang ada yang tidak hadir. Adapun tahapan-tahapannya setelah piskometri, hari ini kita lakukan tes in basket. In basket, ya, penelusiaan makalah. Selanjutnya, kita akan lakukan LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi, diskusi tanpa pemimpin. Yang selanjutnya, ada formula tes wawancara. Jadi, semua formula yang kita terapkan itu, harus semua peserta mengikuti. Tidak boleh. Dan kita tidak cut mereka per item tes. Jadi, kita diakhir nanti. Karena bisa saling menutupi. Kadang-kadang ada yang piskometrinya misalnya kurang. Kenapa kita bisa menggali nanti pada saat wawancara.